PEMBICARA 1 Tim Resmopol Restabe Semarang menangkap seorang pelaku pemerkosaan tiga perempuan di tempat persembunyiannya di Karawang, Jawa Barat. Pria berinisial S, 32 tahun itu ditangkap saat bersembunyi di rumah seorang temannya Usai Buron selama dua pekan. S dilaporkan telah memperkosa tiga wanita pada 4, 17, dan 27 jadwal lalu. Ia juga sempat mencoba melakukan aksinya pada 19 Januari, namun gagal karena calon korban berhasil melarikan diri. Pelaku menggunakan modus mencari korban dengan menggunakan media sosial dan menyasar para perempuan pencari kerja. Korban yang dijanjikan sebuah pekerjaan diminta datang untuk diwawancara. Usai bertemu, pelaku mengajak korban ke sebuah tempat dan langsung menyekapnya. Korban kemudian diancam dengan senjata tajam sebelum diperkosa. Pelaku juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menawarkan pekerjaan, bisa menyalurkan pekerjaan kepada korban. Akhirnya korban tertarik, akhirnya mereka bertemu, kemudian terjadilah aksi pencurian kekerasan yang disertai pemerkosaan. Sementara di Tasikmalaya, aparat polres Tasikmalaya Kota menangkap seorang pria yang tegah mencabuli adik tirinya yang masih berusia 16 bulan. Peristiwa itu terjadi ketika korban dititipkan kepada pelaku oleh ibunya karena ingin membereskan rumah. Tak lama, ibu korban mendapati anaknya menangis dengan kondisi kemaluan korban berdarah. Motifnya yang bersabutan merasa kesal sama ibunya dan juga terhadap anaknya karena ketika menangis menangis itu yang bersabutan. Akibat perbuatan pelaku korban sempat mendapat perawatan di RSU di Tasikmalaya. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjeratnya dengan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia